Intro Oke teman-teman Sekarang kita akan memperbaiki sebuah stafol Stafol ini mereknya Kiowa Dan keadaannya hampir sama seperti stafol Centralite Yang sudah kita perbaiki pada video sebelumnya Nah untuk stafol Kiowa ini colokannya sudah hilang Saklar on-off nya rusak Dan indikator polmeternya juga sudah hilang Jadi untuk sementara saya jamper dulu koneksinya ke listrik dari sini Oke langsung saja kita hidupkan Nah tuas brus karbonnya bergerak Sekilas terlihat normal ya Dan seperti tidak ada masalah apa-apa Namun ketika saya coba melakukan penyetelan tegangan Di sini saya menemukan suatu masalah Masalahnya yaitu Motor tuas karbonnya Hanya bisa bergerak searah Oh iya Papan PCBnya Barusan saya bersihkan Karena sebelum direkam tadi Itu kondisinya kotor banget Ini sudah mentok putarannya Dan ini nilai tegangan tertingginya 270 volt Cukup berbahaya ya buat barang elektronik Saya coba setel balik putarannya Nah Gak mau balik ya teman-teman Ini sudah saya putar balik sampai habis Tetapi Motor tuas karbon Sama sekali tidak mau merespon Saya coba bolak-balik putarannya Dan hasilnya Tetap sama saja Tegangan listrik Masih berada di posisi yang berbahaya Oke Kita matikan stafolnya Jika saya analisa permasalahannya Problem stafol ini Kemungkinan terbesar Berasal dari PCB kontrolernya Tetapi sebelum itu Kita cek dulu Kelayakan dinamo stabilizernya ini Siapkan kabel berarus 12 volt Dan masa Lalu Tempelkan kabelnya ini Di kedua pin power dinamonya Tempelkan secara bolak-balik Supaya kita bisa tahu Kalau dinamonya ini Bisa diajak berputar bolak-balik Nah Dinamo bisa berputar bolak-balik Berarti Kondisinya Masih oke Kita cek juga Saklar penyetop putaran dinamonya Ini normalnya Kalau ditekan Posisinya off Kalau enggak ditekan Dia posisinya justru on Atau nyambung Kalau kita lihat hasilnya Kondisi saklar ini Masih normal Oke Dugaan terakhir kita Ada di PCB kontrolernya ini Mula-mula Kita cek dulu Kondisi relaynya Relay ini mempunyai Lima kaki Yang terdiri Dua kaki pemicu Dan satu arah masuk Yang menuju Kedua arah Secara bergantian Ini saya coba Lepas dulu Relaynya Supaya Pengecekannya Lebih mudah Dilakukan Nah Relaynya sudah Dilepas Seperti yang kita lihat Kapasitas tegangan Pemicu Speed relaynya ini Adalah 12V Dan posisi Pemicu 12V Ada di kedua kaki yang ini Sedangkan kaki yang di tengah ini Adalah Sebagai jalur masuk Arah tegangannya Baiklah Langsung saja kita mulai melakukan pengecekan Terima kasih Nah Jika pemicu diberi tegangan Arah jalur keluar masuknya Seperti ini Ketika tidak diberi tegangan Jalur keluar masuknya Akan berpindah Seperti ini Saya coba pastikan lagi Oke Baiklah Ternyata relay ini Kondisinya Masih bagus Karena masih bagus Jadi relay ini Saya pasang kembali Ke posisi tempatnya Nah Sasaran selanjutnya adalah Pada komponen Transistornya Ini ada 4 buah transistor Kita akan cek semuanya Satu persatu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke Ini ada satu transistor Yang salah satu jalur kolektor Atau emitternya Tidak mau menyambung Nah Transistor yang ini ya Dengan kode 2N5551 Transistor ini Akan saya coba lepas dulu Terima kasih telah menonton! Disini sudah saya siapkan penggantinya Sekarang Kita bandingkan dulu Kondisi transistor yang sudah rusak Dengan Kondisi transistor yang masih bagus Terima kasih telah menonton! 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 Dan sudah jelas masalahnya Ada di transistornya ini Baiklah, langsung saja kita pasang penggantinya ini Terima kasih telah menonton Oke, beres ya Motor Dinamo Bruce Carbon bisa disetel bolak-balik naik dan turun Untuk indikator voltmeter, saklar on-off dan kabel colokannya itu tinggal kita ganti saja semuanya Kalau untuk cara gantinya, tidak akan saya jelaskan di sini Karena pada video sebelumnya, itu sudah saya buatkan tentang cara menggantinya Silakan teman-teman lihat link di atas, tonton saja videonya Dan mudah-mudahan bisa dibengerti dengan benar Nah, sekian di sini dulu ya teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton